Jadi strongly connected itu Strongly connected network itu sama dengan Irreducible istilahnya ya Itu beda bidang Kalau di graph theory namanya strongly connected network Kalau di aljabar linear disebut sebagai irreducible matrix Nah ini adalah contoh ya Contoh jaringan Yang di kiri A ini Ini dari Dari A bisa kemana-mana Oh belum saya screen Ini di network yang ini A ini ya sebelah kiri ya Ini dari A bisa kemana Bisa ke B, bisa ke C, bisa ke D Tapi gak ada bisa balik ke A Ya kan Nah berarti A ini adalah source node-nya Di C C dan D Node D ini di gambar yang sebelah kiri ini ya Di node D itu adalah sync node Kenapa? Karena dia bisa menerima Tapi tidak bisa keluar dari sana ya Jadi Nah network yang punya sync atau source itu disebut sebagai weekly connected ya Di gambar tengah ini yang B ini Ini juga sama ya Ini ada Sync node Dan source node ya Berapa sync node-nya? Sync node-nya 2 ya Yang di kanan itu Terus Apa namanya Jadi ini Ini satu Dua Ini sync ya Kemudian Yang Ini adalah Source Yang biru Nah kalau yang di Gambar C ini Yang sebelah kanan Ini strongly connected ya Dari mana aja Dari A, B, C Dari mana aja bisa ke mana aja ya Nah ini adalah contoh strongly connected ya Nah Network C ini Menarik ya Karena apa? Kamu lihat ya Kalau lihat flow-nya ini Setiap masuk Itu akan sama dengan yang keluar ya Setiap flow yang masuk Itu akan sama dengan Flow yang keluar Nah Berarti apa deh Setiap node Itu terjadi konservasi Flow Ini angka 4 Misalnya masuk yang paling kanan ya Apa? Angka 4 itu masuk di Noda ini Yang biru ini ya Itu kan Keluarnya 2-2 Ya kan? Kalau masuk disini Berapa? 2 ditambah 1 Keluarnya 3 ya Yang di bawah ini Masuknya 3 tambah 2 Keluarnya 5 Ya kan? Yang disini Masuknya 5 Keluarnya 4 tambah 1 ya Jadi Ini Untuk setiap node Itu jumlah yang masuk Akan sama dengan yang keluar Nah Istilahnya ini adalah Primagic ya Nah kalau Kamu punya network Yang strongly connected Ya kan? Dan Flow-nya juga balance Di setiap node ya Bukan cuma satu node Tapi di setiap node juga balance Yang masuk sama dengan keluar Maka itu disebut sebagai Ideal flow network ya Nah Berikutnya ada istilah yang namanya komponen Apa itu komponen? Komponen itu adalah sub-network Berarti Sub-network yang strongly connected ya Sub-network berarti dia adalah bagian daripada satu jaringan ya Bagian daripada Bisa Bisa jaringan itu sendiri Ya kan namanya subset ini Sub ini artinya subset ya Bisa jaringan itu sendiri Atau Bagian daripada jaringan ya Biasanya kita Menyebutnya Menyebutnya sebagai Sub-network itu Kita menyebutkannya bagaimana Dari Noda ya Noda Kenapa kok di jaring noda? Karena di graph teori itu Kalau yang namanya noda Itu biasanya selalu Gandeng sama Linknya Kalau link itu pasti harus ada nodanya Tapi kalau noda tidak perlu ada linknya Oke Mari kita lihat contoh-contoh ini ya Di sebelah kiri ini Gambar A Ini adalah strongly connected Ya kan Dari Dari setiap node Kamu bisa pergi kemana saja Ya Dan bisa balik lagi Yang gambar tengah B ini Gambar tengah ini 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 adalah contoh Satu jaringan yang Unconnected ya Unconnected itu apa? Sebelah kiri Tidak sama dengan yang sebelah kanan ya Tidak terhubung ya Dengan yang sebelah kanan Nah Yang sebelah kanan ini Yang C ini Gambar C ini gimana? Dari C E D Bisa ke kiri ya Bisa ke ABC Tapi dari ABF Tidak bisa ke Kanan Ya kan? Nah Ini adalah satu contoh Dimana Apa namanya Ada Kita sebut sebagai komponen ya Kamu bisa lihat ini C C, D, E ini Membentuk suatu komponen Ya Kenapa kok bisa membentuk Satu komponen? Dari C bisa ke E Bisa ke D Dari D bisa ke C Bisa ke E Jadi Dia bisa putar di dalam itu Di dalam komponen itu sendiri Ya Tapi begitu dia keluar dari komponen itu Misalnya dari D ke A gitu Maka dia tidak bisa balik lagi Maka C, D, E ini adalah Source komponen ya Ya Dan ABF ini adalah Sync komponen Oke Bisa membedakan Node sama komponen sekarang Ini jawab pertanyaanmu tadi ya Coba ya Nah Weekly connected itu Ada dua macam Ya Pertama adalah Oh tiga Ada Kita sebut aja lima macam ya Supaya gampang ya Weekly connected itu ada lima macam Satu dia mengandung Sync node Kedua dia mengandung Source node Ketiga dia Unconnected Ya Kempat dia mengandung Sync komponen Yang kelima dia mengandung Source komponen Jadi Kalau salah satu dari ini Dari lima ini Maka itu Weekly connected ya Paham sampai sini ya Kita gak Gak tertarik sama Weekly connected Kita tarik yang Strongly connected ya Oke Ini penjelasannya yang tadi ya Nah coba Ini ada komponennya gak ini Coba Ada berapa komponen disini Ada berapa komponen Only connected ya sih Only connected A, B, E Bisa membentuk Chronic connected gak A, B, E Boleh ya Bisa ya Berarti A, B, E Membentuk Komponen Ya dong Kalau B, C, D Gimana Membentuk komponen gak B, C, D Bisa pak Bisa ya Oke ya Jadi ini juga Ada dua komponen Nah kalau ini A, B, C, D, E Membentuk komponen gak A, B, C, D, E Membentuk komponen gak Gimana A, B, C, D, E Ya dia Membentuk komponen juga ya kan Kan Strongly connected juga Tapi kan itu A, B, C, D, E Kan sama dengan dirinya sendiri Bukan subset Ya subset lah Subset itu termasuk dirinya sendiri Jadi Ini ada tiga komponen ya Di dalam graph ini Ada tiga komponen Komponennya apa A, B, E Ini subset beneran ya Ini Ada lagi B, C, D Ya kan Terus Komponen yang lain adalah A, B, C, D, E Ini Ada tiga komponen ya Yang komponen terakhir ini Adalah graph itu sendiri Ya Pertanyaannya Komponen A, B, E ini Source atau sink? Kalau B, C, D Source atau sink? Oke, apa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab enggak? Bukan dua-duanya ya Bukan 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 dua-duanya Ya Bukan source Bukan sink ya Karena apa? Karena A, B, C, D, E Itu kan sudah Satu komponen juga Berarti ini Strongly connected ya Kalau dalam satu Strongly connected Tiap komponen Dalamnya juga Pasti strongly connected Bukan source Bukan sink ya Ya Setelah sini ya Ah Sekarang Balik lagi yang di sini Coba E Gambar yang A ini Coba E Cari komponennya Coba Gambar yang A ini Komponennya apa? Ada yang bisa nyebutin? ABF ABF C, D, E C, D, E Dan A, B, C, D, E, F Ya Bagus ya Ada tiga komponen di sini Kalau yang Gambar B ini Ada berapa komponennya? Gambar B ini ada Ada berapa? ABF untuk komponen enggak? Iya Pak Ya Jadi dia strongly connected ya Kalau C, D, E Membentuk komponen enggak? Iya Pak Ya Jadi ada dua komponen ya Ada dua komponen ya Tapi Tidak terhubung Jadi ini weekly connected Nah Kalau yang ini Gambar C ini Coba E Ya ABF tetap komponen ya kan C, D, E Tetap komponen Kalau Keseluruhannya komponen atau bukan? A, B, C, D, E, F Komponen atau bukan? Bukan Pak Bukan ya Karena ini weekly connected ya kan Dia cuma bisa dari Dari sini C, D, E, F Pergi ke Sebelah sana ya Enggak bisa balik Berarti yang C, D, E itu adalah Sync Komponen Ya kan Yang ini Eh source Yang ini yang sync ya Jadi komponennya Terus dua Bukan tiga Ya Yang ini komponennya tiga Ini komponennya dua Ini komponennya dua ya Jelas ya ini ya Ada pertanyaan enggak? Nah jelas sekali ya Kita lanjutin ya Sini sudah Nah coba Kalau ini Komponennya apa ini? Coba Gambar ini Kelihatan enggak? Komponennya apa ini? A, B, E Satu komponen Terus C, D Satu komponen Pintar ya Ini strongly connected Atau weekly connected? Weekly ya Weekly berarti Ada sync Ada source-nya Atau unconnected Ini jelas-jelas Bukan unconnected Jadi Mana ini? Sourcenya mana? Sourcenya komponen kan? Bukan sync Eh bukan note ya Sourcenya adalah A, B, E Ya Sinknya adalah CD Ini jelas sekali ya Sampai sini ada Pertanyaan Minta-tanya enggak jelas Super ya Gampang ya Nah Ini penjelasannya Nah ini Coba Coba cari sync komponennya Coba cari sync komponennya Ada enggak nih Di gambar ini Komponennya ada berapa? A, B, E Membentuk komponen atau enggak? A, B, E Apakah membentuk komponen? Enggak Enggak Kenapa? Karena dari A Enggak bisa balik ke E Berarti dia bukan komponen Enggak strongly connected In fact Anu Note E itu adalah Source Note Iya kan? Note E itu Source Note ya Nah komponennya Mana kalau begitu? BCD pak Iya BCD ya Minter BCD itu Adalah Komponen Jadi ini komponennya Cuma satu ya Itu sync ya Dari 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 E itu bisa ke BCD Tapi enggak bisa balik Ke A aja enggak bisa Oke Kalau ini Ada komponennya enggak? Coba identify Bisa dicari Komponennya apa ini Enggak tahu Komponennya A, B, E pak A, B, E ya A, B, E itu komponen ya Terus Kalau BCD Komponen bukan Bukan pak Bukan ya Enggak bisa balik ke B lagi Ya kan Itu Note D itu adalah Sync Note Ya kan Bisa masuk Enggak bisa balik ya Jadi komponennya Cuma satu Yaitu A, B, E Ini adalah Source Komponen Ya kan Dia asalnya Bisa dari sana Tapi enggak bisa Setelah keluar Dari komponen ini Enggak bisa balik lagi ya Ini penjelasannya Nah Kalau ini Ada berapa komponen ini Ada berapa komponen Pertanyaannya ada berapa komponen Ayo Dua mungkin pak Nah apa aja Yang D, C, E itu Sama yang D, C, E B, C, E itu satu ya Terus kemudian A, B, C, E juga membentuk satu komponen ya Nah itu Nah itu A, B, C, E adalah Source Komponen Ya kan B, C, E nya sendiri Bukan source ya Itu komponen aja Tapi kalau Kalau A, B, C, E jadi source komponen Maka Sync nya apa? D B, C, E nya bukan source ya Tapi A, B, C, E nya Itu source ya Nah kalau ini Coba Sourcenya apa? Sourcenya Sourcenya node ya Node D Ya kan Maka A, B, C, E itu adalah Sync komponen ya A, B, C, E itu adalah sync komponen ya Oke Sampai sini ada pertanyaan jelas atau enggak ini Setelah itu kita Hari ini kita latihan ya Coba dibuka lagi slide yang berikutnya Yaitu EFN computation manual ya Nomor 4 itu Di pelajaran ini Saya mengharapkan kamu punya kertas sama pena ya Yang pertama saya akan berikan definisinya dulu Yaitu apa Kemudian karakteristiknya apa Kemudian Kita bicara soal perhitungannya ya Secara manual Jadi pakai kertas sama pena aja Coba bisa ya Pencil Ideal flow network atau EFN itu adalah steady state ya Artinya apa? Dia Tempoh hari kan kita Kamu sudah latihan Pak Bikin random walk kan ya Kalau Jangka panjang gitu ya Random walknya Keluar namanya steady state ya Steady state itu artinya jangka panjang Nah Relative flow distribution artinya Flownya bukan flow itu sendiri Tapi relative flow ya Flow dibagi dengan statistik daripada flow Nah ini juga suatu distribusi Daripada relative flow tadi Di Suatu network yang strongly connected Ya kan Dimana Apa namanya Nilai-nilai daripada Flownya Ya arusnya itu Nanti Konservasi ya Di setiap node Jumlah yang masuk akan sama dengan Yang keluar ya Jadi secara gampang EFN itu adalah irreducible Premagic Nah otomatis kamu bisa Hitung pakai network Atau pakai matrix ya Nah softwarenya Kamu bisa Download sendiri ya Sebagian sudah punya Yang Excel add in Kamu juga sudah Ambil Mungkin ada Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan Kamu Laporin ke saya Nanti dalam 1-2 minggu ini Saya perbaiki ya Ya Saya juga ada Pakai matlab ya Nah Kenapa Kenapa gunakan AFN Jadi Kalau kita gunakan untuk Apa namanya Ini bisa digunakan Untuk transportasi Tapi juga bisa digunakan Untuk hal-hal yang lain ya Misalnya Bisa digunakan untuk AI Artificial intelligence ya The science So Tapi karena awalnya Itu Di awalnya ya Itu adalah Pemodelan transportasi Jadi kamu sebenarnya Kalau gunakan ini Untuk pemodelan transportasi Ini yang paling menarik ya Akhirnya Kalau kamu Gunakan Pakai misalnya Untuk Bidang-bidang yang lain Itu Jadi modeling Metaphor ya Metaphor aja Nama-namanya Tetap pakai Nama-nama transportasi Misalnya Kemacetan Flow Dan segala macamnya Nah Selama ya Problem yang kamu pakai itu Bisa digunakan Ya Dalam bentuk Apa namanya Kesetimbangan Apa namanya Arus Di dalam suatu Jaringan yang Strongly connected Maka sebenarnya Bisa digunakan Untuk Pemodelan AFN ini ya Ini saya kasih Contoh ya Ini saya kasih Contoh Ini saya pakai MATLAB Kelihatan ya Belum Nah ini Ini saya kasih Contoh Kita model MATLAB ya Untuk Perhitungan Data science Ini adalah Salah satu Aplikasi Daripada Apa namanya IFN ya Ini Yang ini masih Dalam bentuk Reset ya Kamu bisa lihat Apa namanya Nah ini Kalau kamu lihat Kita bisa Dapatkan Hampir 100% Untuk semua Atau beberapa Ini kan Datanya Seperti ini Contoh ya Datanya adalah Computer Ini menunjukkan Kalau Apakah Apa namanya Kalau Credit ratingnya Segini Apakah dia Student atau enggak Income Bagaimana Umurnya Apa Nanti Ditanya Apakah dia Beli komputer Atau enggak Nah Pakai IFN Pemodelan Yang ini Kita bisa Apa namanya Tahu Bahwa dia Sebenarnya Kemungkinan Beli komputer Atau enggak Ini salah satu Contoh ya Pemodelan Di luar Bidang Cangkotasi Nah Balik lagi ya Ke Slide kita Yang di bidang Transputasi Penggunaan AFN itu Sebenarnya Menariknya Kenapa Menariknya Karena Dia Perhitungannya Untuk Long term Stable equilibrium Yang kedua Nanti Kita akan Belajari Itu Dasarnya Adalah Maximum entropy Flownya Terkonservasi Dan Penggunaan Datanya Pun Minimum Itu Karena Maximum entropy Principle Tadi Nanti Penggunaan Datanya Bisa Minimum Nah Kamu bisa Main-main Bisa Mensimulasikan Policy Polisi Atau Kebijakan Kebijakan Transputasi Secara Topologi Meskipun Kamu Tidak Punya Data Pun Sudah Bisa Melakukan Analisa Kebijakan Ini Menariknya Di sana Dan Otomatis Karena Ini Asalnya Matematika Dasarnya Teori Jadi Teorinya Sudah Lebih Kuat Nah Ini Juga Bisa Berkaitan Dengan Apa Namanya Teori Yang lain Misalnya Nas Eklidrim Itu adalah Teori Dari Game Teori Dari Teori Dari Game John Nas Menerima Hadiah Nobel Ada Filmnya Juga Beautiful Mind Pernah Lihat Coba Kamu Cari Di Google Itu Ceritanya John Nas Itu Dia Yang Menyebut Soal Nas Equilibrium Nah AFN Itu Juga Bisa Mendapatkan Nas Equilibrium Kalau Kamu Hitung Secara Condition Secara Kemajatan Nanti Kita Akan Bahas Lebih Lanjut Nah Kamu Tidak Akan Bisa Menggunakan AFN Kalau Hal Berikut Ini Tidak Terpenuhi Pertama Kalau problem Yang kamu Gunakan Bukan Suatu Sistem Yang Setimbang Terus Flow Nya Tidak Bisa Direpresentasikan Di network Atau Networknya Tidak Terhubung Terhubung Lemah Weekly Connected Bisa Bisa Nanti Kita Ada Aturan Bagaimana Caranya Dari Weekly Connected Kamu Bisa Bikin Jadi Strongly Connected Kita Cuma Nambah Satu Cloud Node Tapi Kalau Kalau Dari Unconnected Jadi Networknya Not Connected Itu Tidak Bisa Terus Asumsi AFN itu Empat Pertama Adalah Irreducible Jadi Strongly Connected Apa Artinya Sistemnya Tertutup Sistemnya Harus Utuh Sistemnya Utuh Nah Kedua Adalah Konservasi Flow Artinya Kesetimbangan Balance Yang ketiga Adalah Markov Itu Adalah Asumsinya Artinya Apa Di setiap Noda Pengambilan Keputusannya Dasarnya Ini adalah Local Informasi Informasi Yang Lokal Yang Terakhir Adalah Long Term Equilibrium Kesetimbangannya Jangka Panjang Nah Kalau Salah Satu Dari Empat Asumsi Ini Tidak Terpenuhi Kamu Tidak Bisa Menggunakan AFN Nah Properties 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 Introducible Premagic Dan Scaling Kita Sudah Sebutin Tadi Introducible Berarti Networknya Strongly Connected Apa Artinya Dari Mana Saja Bisa Kemana Saja Dan Bisa Balik Lagi Kedua Premagic Berarti Jumlah Yang Masuk Sama Dengan Yang Keluar Flow Yang Masuk Sama Dengan Jumlah Yang Keluar Kalau Dilihat Dari Matrix Sebelah Jumlah Kekanan Sama Dengan Jumlah Kebawah Nah Yang Saya Belum Cerita Adalah Scaling Ideal Flow Itu Adalah Relative Flow Berarti Apa Dia Rational Number Maka Kamu Bisa Scale Up Bisa Scale Down Kamu Bisa Kalikan Dengan Satu Angka Positif Bisa Kamu Besarkan Bisa Kamu Kecilkan Gimana Ngecilkannya Ngecilkannya Berarti Kamu Kalikan Dengan Angka Positif Antara 0 Dan 1 Nggak Boleh 0 Kalau Mau Membesarkan Berarti Dikalikan Skala Yang Lebih Besar Dari Satu Itu Kita Sebut Sebagai Equivalent HFN Kenapa Equivalent Sebenarnya Artinya Sama Beda Angkanya Kok bisa Artinya Sama Asalnya Dari Stochastic Matric Yang Sama Dari Probability Distribution Yang Sama Jadi Ini Penting Relative Flow Yang Berikutnya Adalah Fully Utilized Network Fully Utilized Apa Artinya Artinya Trajektorinya Melewati Semua Link Melalui Semua Tanda Panah Harus Ada Flow Yang Positif Di Semuanya Jadi Enggak Boleh Enggak Boleh Ada yang 0 Sini Jelas Karakteristik Nah Dengan Demikian Kamu Sebenarnya Bisa Menghitung Ini Contoh Kita Kasih Network Seperti Ini Kamu Bisa Katakanlah Ini Yang Garis Lurus Dari Sebelah Kiri Ini Kita Sebut Sebagai Y Plus Z Kelihatan Aku Pakai Pena Misalnya Ini Adalah Y Plus Z Maka Karena Di Noda Ini Apa Namanya Jumlah yang Flow yang Masuk sama dengan Keluar Maka Kamu bisa Pecah Y Plus Z Ini Y Z Kita Kasih Nama Yang Ke Atas Ini Katakanlah X Maka Yang Masuk Mana Yang Masuk Di Sini Di Noda Ini Apa Yang Masuk Y Plus X Berarti Yang Keluar Juga Sama Dengan Y Plus X Ini Yang Masuk Y Plus X Ditambah Z Maka Keluarnya Juga Y Plus X Ditambah Z Jadi Angkanya Pun Bisa Kamu Ubah Y Z Berapa X Berapa Akan Berubah Sampai Sini Jelas Atau Ada Pertanyaan Mungkin Saya mau Tanya Ya Untuk Yang Flow Yang Tadi Itu Nentuin X Z Apakah Bebas Nah Itu Sebenarnya Ada Kebebasan Dan Ada Constrain Bebas Bebas Terserah Kamu Isinya Ya Tapi Constrain Apa Constrain Adalah Probability Distribution Ya Setiap Note Itu Kamu Harus Tahu Yang Ke Kanan Dan Ke Kirinya Berapa Itu Yang Jadi Constrain Ya Katakanlah 50% 50% Atau Harus Equal Semua Kalau Kamu Sudah Tahu Distribusinya Equal Semua Maka Bisa Dihitung Semua Kalau Enggak Berarti Kamu Nisinya Bebas Terserah Kamu Tanpa Constrain Berarti Kamu Bisa Isi Bebas Oke Coba ya Ini Saya Berikan Contoh Premagic Apa Artinya Premagic Premagic Artinya Flownya Perlu Dilanggengkan Kalau Bahasa Melisianya Flow Preservation Orang Ngerti Bahasa Melisianya Apa Flow Preservation Preservasi Daripada Flow Oke Nah Jumlah Jumlah Ke kanan Akan Sama Dengan Jumlah Ke bawah Itu Artinya Flow Preservation Secara Matrik Lebih Gampang Kelihatan Ini Kamu Lihat Jumlanya 8 3 3 16 12 Yang Di kanan Di bawah Juga Sama Ini Bisa Jadi Mainan Ini Flow Ini Kalau Digambar Seperti Yang Di kanan Ini Nah Apa Artinya Premagic Premagic Itu Berarti Jumlah Inflow Sama Dengan Jumlah Outflow Tapi Kalau Kita Ngambil Secara Umum Apa Artinya Artinya Suatu Sistem Yang Setimbang Setimbang Dalam artian Steady State Tidak Berupa Lagi Oke Mari kita Masuk Ke Perhitungan AFN Secara Manual Kamu Boleh Pakai Pena Kamu Bikin Bikin Network Sendiri Kamu Boleh Pakai Network Network Jadi Jangan Percaya Sama Saya Kamu Hitung Sendiri Ya Pakai Network Sendiri Kemudian Kamu Coba Coba Tapi Syaratnya Coba Satu Network Yang Kamu Buat Harus Strongly Connected Syaratnya Coba Satu Itu Saja Oke Saya Berikan Beberapa Contoh Disini Sebelum 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 Untuk Perhitungan Ini Adalah Apa Namanya Guide Ya Kalau Network Nya Kecil Kadang-kadang 5 Node 6 Node Antara 1 Sampai 6 Node Sampai 7 Juga Kamu Masih Bisa Ngitung Bagai Tangannya Tidak Perlu Pakai Kalkulator Pakai Tangan Sudah Bisa Caranya Gimana Tentukan Salah Satu Node Aja Atau Salah Satu Link Terserah Kamu Bisa Node Bisa Link Itu Node Origin Kemudian Kamu Tentukan Isi Angka Ngawur Terserah Asal Positif Angkanya Flow Nya Berapa Di Node Tadi Kemudian Kamu Ikuti Kalau Dia Punya Satu Inlink Satu Outlink Diikuti Inflow Sama Dengan Outflow Kalau Jumlah Inlink Sama Outlink Nggak Sama Maka Kamu Distribusikan Menurut Probability Distribution Yang Diberikan Itu Constraint Kita Ambil Contoh Coba Ini Kalau Ini Gimana Ideal Flow Nya Gimana Ini Kalau Ini Kamu Tanya Probability Distribution Berapa Lagi Nggak Perlu Sudah Cuman Satu Keluarnya Cuma Satu Jadi Pasti 100% Maka Ideal Flow Nya Gimana Isinya Ideal Flow Nya Gimana Kalau Gini Ini Pasti Satu 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 Ya Kalau Kamu Mau Satu Kalau Kamu Mau Seratus Ini Pasti Seratus 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 Ya Pasti Sama Semuanya Oke Next Ya Ini Kalau Dihitung Flow Seperti Ini Karena Cuma Satu Outlink Di Setiap Note Maka Hasilnya Pasti Satu 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 Gambar Yang Seperti Ini Istilahnya Minimum Irreducible Kenapa Kalau Kamu Kurangi Satu Link Pasti Jadi Apa Namanya Ganti Device Kenapa Kalau Kamu Hilangkan Satu Link Salah Satu Ini Maka Jadi Weekly Connected Bukan Lagi Strongly Connected Nah Coba Yang Berikutnya Ini Gimana Bisa Bisa Gak Dapat Edel Flow Berapa Ini Yang Di Gambar Ini Satu 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 Iya Satu 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 Setiap Note Punya Satu Outlink Maka Ideal Flow Pasti Sama Satu 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 Nah Coba Kalau Ini Kita Mulai Dengan Angka 100 Disini Asumsinya Equal Probability Maka Di Note Satu Ini Yang Masuk Satu Karena Equal Maka Dibagi 2 50 50 50 Jadi 50 50 Sekarang Kita Ada Di Note 2 Ya Kan Karena Equal Berarti Dibaginya Sama 50 Dibagi 2 Jadi 25 25 Ya Oke Dari Sini Ke Yang D 25 Yang Disini Dibagi 2 Jadi 12 Setengah 12 Setengah Sekarang Di Note C Ini Di Note Nomor 4 Ini Di Note Nomor 4 Ini Cuma Satu Berarti Dia Nerus Ini 12 Tengah Ini Kan Nah Kamu Di Note 5 Kamu Cek Jumlah Yang Masuk Harus Sama Dengan Yang Keluar 50 Tambah 25 Tambah 12 Tengah Tambah 12 Tengah Itu 100 Yang Keluar Juga 100 Jadi Benar Nah Ini Yang Di E Sudah Ideal Flow Tapi Kalau Kamu Bikin Minimum Integer Maka Kamu Bagi Dengan Yang Minimum Minimum 12 Tengah Maka Akan Menjadi Yang F Jadi Yang F Ini Yang Kita Sebut Equivalent AFN Yang Jadi Kita Bisa Naikkan Bisa Turunkan Angkanya Maham Ini Bisa Ngitung Sendiri Kan Terima Coba Coba Latihan Ya E Call Outflow Juga Coba Ini Pakai Kertas Ya Atau Pakai Apa Pakai Kamu Boleh Unload Di sini Kalau Mau Silahkan Kalau Mau Dikerjakan Langsung Di Istilahnya Di Papan Ya Kalau Mau Ngerjakan Langsung Di Papan Tulis Silahkan Kamu Gunakan Annotation Kemudian Bisa Kerjakan Di sini Video Video Dinyalakan Yang dicari ini apanya Pak? Flownya, dicari flownya Ya, tiap orang bisa beda-beda ya Tapi nanti pasti kalau kita standarkan bisa ya Kamu bisa mengisi 100, kamu bisa mengisi 50, terserah kamu mengisi Saya coba ya Pak? Ya, silakan Nah, misalnya kamu mengisi sana 100 ya Pakai itu 50 Itu 50 ya Ya, sama dengan yang tadi ya Oke Kemudian yang lain bisa Bagus ya Ya, ini benar ya Nah, ini kamu bisa Coba ganti Mulainya dari yang lain Kamu bisa mulai dari yang lain Ya, dihapus Kemudian kamu bisa mulai dari yang lain Ya, nggak mesti harus Harus dari EA ya Bisa cari Cari Link yang lain Sudah ya, mestinya Bisa ditumpuk tangan Ya kan Asal tahu distribusinya Ini penjelasannya Silakan dibaca sendiri ya Sama yang Nah, terakhir kamu bisa Bagi dengan 12 setengah tadi Dapat seperti ini Nah Ini latihannya sekarang Kalau tadi kan Michael nyobanya pakai EA ya Dikasih 100 ya Coba kalau kamu Ada yang bisa anotit Nggak di sini Kalau bukan EA Tapi AB Yang kamu kasih 100 Gimana AB nya kamu isi 100 Siapa yang bisa Yuk Anotit di sini Boleh Pertanyaannya Apakah Angka pertamanya Kalau kamu isi Itu akan berpengaruh Atau enggak Kalau AB nya Kamu isi 100 Gimana Masihnya sama Toler Eh Jodri Jodri Silakan Ayo Kalau itu kamu isi 100 Maka Itu 50 Cokor 5 No Belum tahu Jodri EA nya belum tahu Harus keluar AE dulu AE dulu AE nya berapa AE nya kan belum tahu Jadi enggak tahu yang masuk Jadi enggak tahu yang masuk Oh iya Belum AE nya berapa Coba 100 juga Kenapa Kenapa 100 juga Karena distribusinya sama Oke Nah ini cepat diisi Kalau itu 100 Maka Maka EA nya berapa Berarti EA nya tinggal di jumlah Jumlah yang masuk Sama dengan yang keluar Di AE Berarti 100 tambah 50 Tambah 25 Tambah 25 Jadi Ya Sudah di 200 200 Nah Kalau kamu lihat Angka-angka ini Kalau kamu bagi semua Dengan 25 Itu minimumnya Maka Kamu akan mendapatkan Sama persis Dengan yang ini Ya kan Ya Berarti sama ya Jadi Kalau kamu standarkan Ya Dengan minimum Flow gitu ya Minimum integer gitu ya Maka Hasilnya sama Biarpun Kamu Asalnya mulai dari Berapapun Hasilnya pasti sama ya Oke Bagus Bagus ya Mari kita Lanjutkan ya Nah Coba ini Silahkan di hapus Kalau ini gimana Kita diketahui Tadi kan Equal Ini sekarang Enggak equal Ini Di A itu Dikasih Stokastiknya Aja ini Sepertiga Dan dua Pertiga Sekarang pertanyaannya Berapakah nilai CB Dan berapakah nilai A Nilai BA Nilai AB Berapa Yang diketahui Stokastiknya ya Bukan flownya Ini Ayo Sampai yang bisa Ngerjain di papan tulis Siapa yang mau Coba Ada yang bisa Enggak Ayo Ya Alan Kamu mencoba Selesaikan ini Alan Oke Sampai yang mau Ncoba Ayo Kerjain di Papan langsung Annotate disini Ayo coba Ya Monggo Kamu isi berapa itu Satu ini Satu Kalau itu satu Benar ya Dua per tiga Dua per tiga Berarti ini Dua per tiga Isinya dua per tiga Iya Bagus ya Ya Jumlahnya Tetap satu Bagus ya Seterhana kan Ya ini kebetulan ya Karena Jumlah anunya Sedikit ya Ini satu Ini dua per tiga Ya Ini jawabannya ada disitu ya Nah Ayo lanjutkan ini Sekarang Nah ini agak susah nih Ini kita tahu Stokastiknya Kita tahu stokastiknya Yang CB saya gak usah tuliskan Kan sudah pasti satu ya Kamu sudah tahu stokastiknya Probability distributionnya diketahui nih Coba cari flow-nya Ayo Nah ini baru calon sini Ini menarik Siapa yang bisa Mau nyoba silahkan Disini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Yang tadi kan Sepertiga Sepertiga Kalau kamu masukkan Gak bisa satu ini Gimana ini Sampai jumpa di video selanjutnya Kamu lihat probabilitasnya Dari setiap node itu yang keluar Pasti jumlahnya satu ya Jadi seperempat tambah tiga Perempat jumlahnya satu ya kan Sepertiga tambah dua Pertiga jumlahnya satu Itu yang kita sebut sebagai Stokastik ya Stokastik artinya Kalau jumlahnya satu Siapa yang bisa kasih Flow-nya disini Sampai jumpa di video selanjutnya Kamu isi selanjutnya Kamu isi saja ngawur ya Yang mana Satu Salah satu linknya Misalnya Atau salah satu Salah satu Salah satu node-nya Kamu isi dengan angka Berapa Misalnya Seratus Misalnya Dari sana Kemudian kamu bagi Kalau aku bilang Kalau itu Dua per tiga Sepertiga ya Jangan dikasih seratus Dikasih Tiga puluh Misalnya Atau tiga ratus Supaya gampang baginya Terus satunya lagi Empat Seper empat Jadi Kalau aku kasih ya Mungkin Seratus Dua puluh Kalau tiga kali empat Ya Dua belas Di A itu Kamu isi dua belas Clownya disitu Ayo silahkan Sampai jumpa Sampai yang bisa Selesaikan Cuma tiga node Mestinya gampang kan Pakai tangan Pasti bisa Dengan kertas Sama pena Sudah bisa Ngerjakan ya Ada yang Ada yang bisa Ngerjakan Curya Kamu coba Tadi agak bingung Terus langsung Lihat jawabannya Yang di next one Yang bisa Lihat jawabannya bisa Ya Coba kamu Kamu nyoba sendiri Jangan lihat jawabannya dulu C ke B Gak boleh Lebih dari satu Ya Pak Loh Bukan Gak boleh Lebih dari satu Pokoknya Distribusinya Terpenuhi Gak masalah C ke B C ke B Boleh lebih dari satu Kenapa Kalau itu ini berarti 17 per 12 Dari mana hitungannya 3 per 4 Tambah 2 per 3 Dari mana Oh kamu Kamu jumlah 34 Tambah Ini Ini bukan Anul ya Kamu lihat di A itu 1 per 4 Tidak sama dengan 1 per 3 Tambah 2 per 3 Kan Ini bukan Bukan flow Ini adalah Stochastic Kalau aku Boleh sarankan Di A itu Note A itu Kamu isi 120 Di Note A itu Atau kamu kasih 12 Ya boleh Kenapa kalau 12 Itu 1 per 4 Kan 4 Satunya kan 2 per 3 Dan 1 per 3 3 Denominatornya Yang kamu lihat Ya 3 kali 4 Berapa 12 Maka Di A itu Kamu isi 12 Yang A ke C A ke A Yang A Di Note A nya sendiri Kasih 12 Di dalam Note A nya Kalau Note A nya 12 Kalikan 2 per 3 Jadi berapa 8 Jadi A ke C nya 8 Terus berarti A ke B nya 4 Betul gak Terus B ke A nya berapa B ke A nya berapa B ke A nya berapa B ke A berarti 3 No Bukan seperempatnya Dari 12 langsung ya Pak Iya langsung 12 Ya kan B ke A kan cuma sendirian Dia masuknya Kedua Masuknya Cuma 1 Ya itu aja Berarti 12 Jadi B ke A nya 12 Nah Coba 12 itu sama dengan Seperempat Berarti kalau 3 Per 4 berapa Berarti 36 36 Berarti B C nya 36 Nah Berarti 8 tambah 36 berapa 44 Iya 44 Eh segampang ya Coba di cek sekarang Di Di note B Kamu cek Masuk sama dengan keluar gak Masuknya berapa Masuknya 44 44 ditambah Oh iya 44 tambah 44 tambah 4 48 Sama Iya toh Keluarnya 36 Tambah 12 Sama ya Berarti cek Ya kan Nah ini Kamu Nah setelah ini Kamu bisa bagi nih Bagi yang minimumnya berapa itu 4 Nah Kamu bagi 4 semua Ya kan Nanti jadinya 3 Yang 1 Yang 8 itu jadi 2 Ya kan Ya Seterusnya ya Bisa gak Bisa Pak Gampang kan Gampang Pak Gampang ya Oke Ayo latihan berikutnya ya Coba ya Ini bisa dihapus ya Ini Ini berhitungannya ya Setelah kamu bagi 4 semua Seperti ini ya Oke Sekarang ini 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 Gak sama yang bisa Ini S nya Ditaruh dalam matrix Ini Sama aja ya Sampai yang bisa Nelesaikan Yuk Jadi saya kasih clue ya Di A nya Kamu kasih 300 Jadi A ke A ke B nya kan setengah Ya kan A ke C nya kan juga setengah Ya Terus D ke A Itu 3 per 4 Dan D ke B Itu 1 per 4 Oke Siapa yang bisa Nelesakan Jadi A ke B nya Setengah A ke C juga Setengah Terus D ke A 3 per 4 Terus D ke B Itu 1 per 4 Nah itu Setengah Plastiknya yang lain Satu-satunya Bisa diisi Sembarang Kalau kamu Isi A Itu 300 Maka AB Jadi berapa 150 150 150 Saya isi dengan Wala lainnya Ini jadi 150 Berarti AC jadi 150 juga Pak Ya 150 juga ya 150 Nah Kalau ini 150 150 Berarti DA Berapa DA Di Note A Itu yang keluar 150 Tambah 150 Berarti DA Sama dengan 300 300 Ya 300 300 300 300 Itu sama dengan 34 Berarti DB Berapa Kalau 300 Sama dengan 3 per 4 Berarti 1 per 4 Berapa 75 Itu Berapa Berapa 75 100 100 100 100 Kenapa Kalau 3 Sama dengan 300 Berarti 1 Sama dengan 100 100 Yang ini 100 Oh Ini tadi 100 Sama 150 Di B Itu Masuknya 150 Tambah 1 Berarti BC Berapa 250 250 250 250 250 250 Tambah 150 Berarti CD Berapa 400 400 400 400 Oke Kamu cek Kamu cek Itu di D D Menerima Dari A D Dari B Menerima Dari A AB Dan DB DB 100 Bener ya Berarti 400 Sama dengan 300 Tambah 100 200 Cek Nah Ini Kamu bagi Berapa Ini Supaya Minimum Gak Bisa Dibagi Yang Minimum Ya Kalau Mau Jadi Integer Ini Kamu Bagi 50 Gimana Kalau Bagi 50 Ini Jadi 3 Yang Bagi Warna Lain Ya Ini Jadi 3 Ya Kan Ini Jadi 5 Ya Ini Jadi 3 Ini Jadi 2 Ini Jadi 50 Jadi 6 Berarti 400 Ini Jadi 8 Jadi Angka Minimumnya 2 Bukan 1 Pembaginya 50 Sampai Ini Jelas Kalau Tanya Sangat Jelas Oke Oke Mari Kita Tanya Untuk Dial 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 Matriks Nanti Nilanya Yang Mana Tama Ayo Ayo Bikin Dial Dial Matriks Bikin F F Ayo ABCD Terus Dari ABCD Ya Dari A ke B Berapa Kamu Mau Pakai Yang Merah Yang Ijo Oh Ya Hasilnya Sama Ya Yang Merah Sama Loh Tinggal Dikali 50 Aja Kan Yang Biru Lain Yang Biru Itu Stokastik Ya Jadi Gak Masalah Salah Satu Kamu Bisa Pakai Yang Merah Pakai Yang Ijo Dari A ke B 3 Ya Kan Disi Terus Nanti A ke C 3 Terus B ke B ke C Berapa 5 Terus C ke Berapa C ke D 8 Terus D D itu Ada Ke A 6 Dan D ke B Itu 2 Kamu Coba Jumlah Ke Bawah Sama Dengan Ke Samping Harus Sama Ini 6 5 8 8 Yang Ini 6 5 8 8 Oh Betul Ya Jadi Primajik Jumlah Ke Kanan Harus Sama Dengan Jumlah Ke Bawah Kalau Enggak Berarti Ada Yang Salah Dalam Berhitungan Kalau Enggak Sama Ada Yang Salah Ini Jelas Ya Oke Kita Push All Drawing Mari Kita Lanjutkan Oh Ini Tadi Berhitungannya Bisa Dipaca Sendiri Nah Ini Ini Menarik Ini 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 Yang Bisa Ngerjakan Di depan Ya Dapat Bonus Dua Dua Resitation Point Ayo Sampai Yang Bisa Ngerjakan Resitation Poin Ini Kalau Ngerjakan Ini Dua Karena Ini Sulit Kalau Ada Dua Arah Itu Berarti Lebih Sulit Daripada Kalau Cuma Satu Arah Perhitungannya Teluhnya Gimana Gimana Cara Ngitungnya Kalau Kamu Tidak Tahu Kamu Asumsikan Kamu Kasih Kamu Kasih Nama Variable Misalnya X Y Z Kamu Kasih Angka Nanti Ini Pakai Tangan Dula Silahkan Tidak 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 kamu jangan lupa claim recitation point mu ya selamat menikmati 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 stokastiknya sama ya equal outflow uniform distribution outflow itu artinya equal outflow juga jadi kalau kamu bisa ngisi sembarang ya ini salah satu contoh yang saya berikan disini saya isi aja dari DA dan DE karena equal jadi saya isi 100-100 misalnya ya kemudian di A itu kan dibagi 4 berarti berapa 25 25 25 25 ya kan yang masuk 100 yang masuk 100 jadi yang keluar harus di bagi 4 ya 100 bagi 4 25 25 25 25 25 nah yang di B ini yang masuk 25 dan CB ya tapi CB ini gak tau kan ya berarti kalau gak tau kita asumsikan ya dikasih nama X gitu ya berarti yang masuk adalah 25 ditambah X keluarnya keluarnya 3 link ya berarti di bagi 3 ya 25 ditambah X dibagi 3 semua oke nah di C ini di C di noda C itu yang masuk adalah 25 25 plus 25 ditambah X kita bagi 3 keluarnya keluarnya kan harus equal ya kan kalau harus equal yang tadi kan sudah di asumsikan BC itu sama dengan X maka CE dan CD harus sama ya yaitu X juga ya nah kemudian di noda D masuknya berapa noda D masuknya adalah 25 ditambah 25 plus X per 3 ditambah X ya ditambah lagi yang ED ED nya kita gak tau jadi kita kasih nama Y gitu ya keluarnya tau keluarnya adalah 100 ke E dan 100 lagi ke A ya jadi keluarnya 200 nah ini ini kita punya apa namanya persamaan dalam X dan Y ya kamu ada persamaan dalam X dan Y maka kamu hitung itu pakai aljabar ya kalau kamu hitung pakai aljabar nanti keluar X nya berapa Y nya berapa nanti dimasukkan semua ya setelah itu kamu bisa bagi dengan minimumnya ini sudah mulai kelihatan kesulitannya ya perhitungan manual itu kalau sudah ada dua arah kesulitannya sudah mulai nambah kenapa kesulitannya kesulitannya mulai kamu nambahkan variable disini ya X dan Y disini disini jelas masih mau nyoba bagaimana kecepatan atau mau bertanya Pak kapan kita tahu kalau misalnya ini root kita nggak tahu flow nya berapa dimasuki misalkan X gitu kapan kamu asumsikan itu X gitu ya sebenarnya kamu bisa asumsikan kapan saja ya makin banyak kamu asumsikan ya makin banyak persamaan yang harus kamu selesaikan semua kamu kamu bikin itu X, Y, Z dan segala macam boleh kamu nggak perlu kamu nggak isi 100 misalnya yang pertama kamu sudah isi pakai X gitu ya kan terus nanti kan berarti X per 4 gitu ya setiap kali kamu punya sesuatu yang kamu nggak tahu kamu bisa isi dengan nama variable baru ada sesuatu yang kamu nggak tahu kamu isi dengan nama variable baru gitu itu kapannya kalau untuk jawab pertanyaan kapan saya harus pakai X kapan saya pakai Y ya setiap kali kamu nggak tahu kamu bisa namakan sesuatu nggak apa-apa jangan jangan kuatir nanti kan ketemu sendiri angkanya cuman masalahnya kalau makin banyak yang kamu isi dengan sebagai variable ya tentu saja makin banyak persamaan-persamaan yang harus kamu selesaikan ya sebagai apa namanya yang paling kompleks ya tentunya semua itu dikasih nama variable semua terus nanti terjadi jumlah persamaannya berapa paling banyak setiap node kan satu persamaan ya berarti ada 5 persamaan ini kalau ada 5 node ya kan nah itu akan akhirnya jadi satu matrix gitu kalau sistem linear equation itu kan gitu ya kamu punya 5 persamaan dengan 5 variable yang nggak diketahui ya maka apa maka kamu akan bikin suatu matrix ya dan selesaikan itu dengan cara matrix ada pertanyaan lain nggak ada pertanyaan lain nggak ya ya ini kamu latih ya ini ini kalau nggak latihan nggak tahu nih kalau latihan baru tahu ya ngerasakan oh iya ini saya perlu nambah ini gampang lagi ini siapa yang bisa menyelesaikan ini selanjutnya ya ya mestinya gampang ya tapi ini ada masalah masalahnya apa ini 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 kalau kamu masukkan komputer error ini ada yang tahu kira-kira kenapa ya kok ini ini kok bisa ada masalah soalnya nggak strong iya nggak strong ya dia punya punya source node sama sync node ya kan source node nya A sync node nya C ya nah terus ini menyelesaikannya gimana ini ini weekly connected tadi kan janjinya kalau weekly connected bisa diselesaikan bisa ya asal bukan unconnected weekly connected bisa bisa caranya apa kamu nambah cloud node nya ini penambahan cloud node ini opsional dalam artian ini cuman untuk apa namanya perhitungan saja kamu nambah cloud node kita biasanya perjanjiannya cloud node itu kita kasih nama Z Z ya ini nggak bisa diselesaikan karena weekly connected ya kalau hanya ini saja IFN nggak bisa di hitung ya nah supaya bisa ngitung harus ditambah cloud node cloud node nya ini contoh ya kamu bikin seperti ini cloud node nya cloud node nya ngonek nya gimana ya ini ya ngonek nya selalu dari ha sync node itu selalu ke cloud ya dari cloud selalu ke source kalau komponen gimana ini ini kalau node kan jelas ya tapi kalau komponen gimana kalau komponen ya setiap node yang di komponen tadi dikasih dummy link ke ke cloud ya setiap node di komponen tadi akan menerima dummy link dari cloud juga ya kalau dia source komponen dia akan menerima kalau dia sync komponen dia akan memberi ya menuju ke cloud node nah jumlah cloud node nya berapa cuma satu nggak perlu banyak-banyak ya jadi satu cloud node sudah cukup untuk semua network ya sekomplek apapun ya oke ya nah kalau kamu bikin nambah cloud node otomatis stochastic matrix nya nggak sama ya kan kamu nambah cloud node ya berarti stochastic matrix nya nambah nambah row nambah kolom ya Z tadi jelas ini ya dari sini stochastic matrix nya berubah ya kenapa ya karena ada nambah node nya itu ada nambah link baru ya kan biasanya pertanyaannya kan sederhana dari mana saya bisa nambah link link nya kamu selalu dari bikin dari sync node itu menuju cloud ya dari cloud selalu menuju source oke ya dari sana kemudian kamu bisa hitung ya kalau kamu sudah tahu seperti ini ini bisa dihitung ya oh sekarang siapa yang mau ngitung ini disini kalau sudah ini ngitungnya sih gampang ini kalau sudah bisa menyelesaikan ini siapa yang mau out notate disini siapa yang belum siapa yang belum siapa yang belum videonya ditutup-tutup ini apa ada disana atau tidur saya sudah enggak tahu nih hehehe ya silahkan kita coba ini coba ayo coba selesaikan ini coba Leonardo bisa menyelesaikan ini Michael ya ayo di anotir di sini ya itu AB nya setengah-setengah kamu isi berapa misalnya 100 disitu ya setengah-setengah berarti 50-50 ya gampang ya terus setengah-setengah lagi dari D itu hati-hati dari D itu belum tahu ya yang BC belum tahu ya BC belum tahu karena apa? karena DB belum tahu jadi belum bisa tahu kamu selesaikan dulu yang di DB dan DC itu probabilitasnya bukan setengah ya jadi enggak masuknya 50 itu nanti dari ke B nya berapa? seperempat seperempat dari 50 itu berapa? 12,5 ya oke 12,5 berarti yang DC nya 37,5 ya oh sekarang berarti BC nya berapa? tinggal di jumlah ya jumlahnya masuk sampai jangka jumlah keluarga 62,5 nah berarti C C C Z nya berapa? 62,5 tambah 3 7,5 berapa? C Z nya harus diisi juga ya ya 100 ya oke so di cek semua sama ya berarti dapatkan ya nah ini kalau kamu mau dapat yang minimum tinggal dibagi aja semua dengan 12,5 ya nanti ketemu 1,3,4 dan seterusnya yang paling besar 100 berarti itu sama dengan 8 oke jelas ya kalau perhitungannya sih mudah ini ini masalahnya cuma di cloud aja ya selamat menikmati Terima kasih. 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 Kamu saya berikan S Gampang aja ini uniform distribution Coba kamu hitung Terserah mau pakai Notepad, mau pakai Word Mau pakai Excel, terserah Dihitung tangan, bukan dihitungkan Jadi pakai variable Bisa nggak? Ini PR-nya, ini jawabannya sudah ada di sini Tapi pertanyaannya Kenapa jawabannya ini? Ini menarik ya nanti Kalau kamu pakai ini X-nya kan kamu bisa isi sembarang Dengan isi dengan sembarang angka Tapi kenapa jawabannya Yang dipakai komputer yang ini Yang F Jadi ini PR yang menarik Oke So, terima kasih Untuk kehadirannya hari ini Kelvin mau share QR code atau sudah di absen? Sudah, saya absen manual Pak Oh yaudah Oke ya Oke, sampai ketemu Minggu depan Jangan lupa ini PR-nya ya Terima kasih Pak Iya, terima kasih juga Terima kasih Pak